Hai Sobat Kopi adalah minuman hasil seduhan biji kopi yang telah disangrai dan dihaluskan menjadi bubuk Kopi merupakan salah satu komoditas di dunia yang dibudidayakan lebih dari 50 negara Dua spesien pohon kopi yang dikenal secara umum yaitu kopi robusta dan kopi arabica Di Indonesia, minuman kopi sering kita temui di kedai atau di tempat-tempat nongkrong Bahkan hampir setiap rumah menyediakan kopi Tentunya dengan harga yang sangat terjangkau Namun, tahukah kalian? Ada satu jenis kopi di dunia yang harganya sangat mahal Bahkan melebihi harga 1 gram emas Itulah yang akan kita bahas kali ini Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi Agar kita bisa saling berbagi info menarik dari channel Sudut Kiri Black Ivory Coffee atau kopi dari kotoran gajah adalah salah satu kopi termahal di dunia yang diproduksi di Thailand Dari namanya, sudah tergambar jika proses membuatnya Dengan melibatkan gajah sebagai media untuk menghasilkan biji kopi dari buahnya Laiknya kopi luwak Meski prinsip produksinya hampir sama dengan kopi luwak Tentu teknisnya ada perbedaan Berikut 5 fakta menarik Black Ivory Coffee Pertama, Black Ivory Coffee dari gajah Thailand Gajah yang dilibatkan dalam pengelolaan Black Ivory Coffee adalah gajah yang dirawat oleh pemiliknya Dan telah tinggal bersama di daerah itu selama ratusan tahun Gajah ini biasanya dilatih untuk mengangkat kayu Bertarung dalam pertempuran dan dijadikan transportasi kepada wisatawan Sering juga dilibatkan dalam prosesi keagamaan Namun, gajah yang dipakai untuk mengolah kopi dibiarkan hidup bebas tanpa dirantai seperti kebanyakan gajah penangkaran di Thailand Gajah dilatih secara manusiawi bekerja sama dengan Golden Triangle ASEAN Alep and Foundation Sebuah lembaga pemerintah yang menjaga gajah Pada 2017, sekitar 27 ekor gajah memproduksi kopi Black Ivory Coffee sebanyak 150 kg Kedua, biji kopi dicampur pisang dan dedak Kopi tidak langsung diberikan kepada gajah Melainkan harus dicampur dengan makanan lain agar mempengaruhi rasa biji kopi yang dihasilkan Campuran makanan yang digunakan diantaranya pisang, dedak, dan buah kopi Campuran ini kemudian diberikan kepada gajah Selain memakannya, gajah juga dapat menghisap buah kopi melalui bela lainnya dengan campuran buah yang dihaluskan Sejenis smoothie yang sehat Ketiga, pemisahan biji kopi dari kotoran gajah Setelah kopi dimakan oleh gajah, kemudian biji kopi akan keluar bersama kotoran gajah Selama proses pencernaan, enzim yang ada di perut gajah memecah protein yang menyebabkan kepahitan Jadi, rasa biji kopi yang dihasilkan akan lebih halus Lalu, biji-biji kopi yang ikut ada kotoran gajah segera dipisahkan Pemisahan biji kopi melibatkan warga setempat Keempat, pencucian dan pengeringan biji kopi Setelah biji kopi dipisahkan dari kotoran, tahap selanjutnya adalah pencucian Biji kopi dicuci hingga bersih baru, selanjutnya dikeringkan dengan panas untuk mengekstra kafein di dalam biji Setelah kering, biji kopi dibela dua untuk memastikan apakah sudah benar-benar kering Kelima, Black Ivory Coffee siap dijual Black Ivory Coffee kemudian dikemas dan siap dijual Kopi ini dapat dibeli secara online melalui situs resmi Black Ivory Coffee Harganya Rp. 677.000 per 35 gram untuk kopi Mahot Plant Sementara kopi murni Black Ivory Coffee seharga Rp. 1.700.000 per 35 gram Ada juga paket tiga bungkus masing-masing isi 35 gram seharga Rp. 4.230.000 Sampai jumpa, terima kasih